Kalau bisa disampaikan sih Pak, keluh kesah pasukan orang, kalau bisa disampaikan ke Bapak Gubernur kita yang baru. Wah, lagi sibuk nih Pak ya? Iya, lagi sibuk. Tiap hari tugas di sini? Ya, kita kadang dipotin beda-beda Pak. Oh gitu, pindah-pindah tempat terus ya? Wah, lagi sibuk nih ya? Iya, sibuk Pak. Sudah berapa lama jadi pasukan Orange? Baru Pak, tahun ini Pak. Dapat gaji WMR nggak? Kalau gaji ya WMR. Selain gaji dapat apa lagi? Kalau ini, Jangkotek, JNJR. Apa lagi? Yang nggak tahu baru itu Pak, sama seragam semua udah publis. THR dapat nggak? THR masih baru bulan ini, tahun ini masuknya. Jadi tahun depan dapat ya? Tahun depan kalau dapat. Sudah punya rumah sendiri belum? Belum Pak. Keluhannya selama ini apa nih, sebagai pasukan Orange? Ya, keluhannya sih. Kalau keluh sih Pak, setiap pekerjaan pasti ada. Kita pasti ada. Kelukesannya pasti ada. Tapi kita jalanin aja sih. Kita mah happy aja, seneng aja Pak. Nah gitu. Sekarang statusnya kan karyawan kontrak. Pinginnya gimana? Pengennya sih, kalau bisa permanen gitu Pak. Kita permanen, jadi nggak tiap tahun kita taruh tangan kontrak. Tiap tahun kita taruh tangan kontrak lagi. Harapannya kepada Bapak Gubernur yang baru dan wakilnya Sandiaga Uno dan Anies Baswedan gimana nih? Harapannya, kalau bisa, kita diangkat setara PNS dah Pak. Paling nggak kita setara dengan PNS, walaupun nggak diangkat ke PNS, kita setara dengan PNS dah. Untuk itu harus permanen dong. Ya, itu harapan saya Pak. Semoga doanya didengar ya. Amin, amin Pak. Ya kalau bisa disampaikan sih Pak. Kelukesah pasukan orang, kalau bisa disampaikan ke Bapak Gubernur kita yang baru. Terima kasih telah menonton!